Intro Belum lama ini di internet ada seseorang yang menceritakan kisahnya saat dia menemukan seekor ular besar berukuran 2 meter di dalam sebuah selokan saat dia sedang berjalan-jalan. Postingan yang terjadi saat dia panik ini pun kemudian akhirnya mengundang perhatian banyak orang. Teman kita ini memposting ceritanya mengatakan kalau dia menemukan seekor ular. Beberapa orang mengatakan kalau ular ini termasuk dalam jenis ular putih, Dainak, Kistrodon, Asutus. Orang yang menemukan ular ini pun kemudian mencari tahu asal-usul dari ular ini dan menemukan kalau ternyata dugaan banyak orang salah. Beberapa netizen yang melihat kisah ini merasa seram dan ngeri. Bahkan ada yang bercanda, awalnya dikira tahu giraksasa. Walaupun ular itu sudah mati saat ditemukan, tapi keberanian dari orang yang menemukannya patut diandungi jempol. Terima kasih telah menonton!